iya iya bukan loh itu cantik ya gede banget ya bun ya ini ya arah mau ke toko Hongkong jadi ini B exit B udah nyampe ke Chungwan stasiun lalu kita mencari arah bagian B2 nih ya ini karena hari minggu jadi memang rame banyak sekali sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang mau ke toko Hongkong nih ya inget ya di exit B kita keluar dan kita tut patah dong keluar ya kita mencari jalan arah exit B ini ya di exit B lalu kemudian kita keluar jurusan B1 lalu kemudian kita lanjut nggak lama kita cuma nyebrang jalan ini aja jalan ini lalu nanti terobongan itu sudah nyampe ini kalau pas lagi hujan lewat samping situ ya lewat samping sebelah situ nggak kehujanan tapi kalau lepas lagi nggak hujan lewat sini aja ini kita naik tangga sedikit lurus ya tadi lurus ya sekarang kita belok ini ini belok kesini jadi ini arah jalan menuju toko mas Hongkong ini ada lift kita turun ya ini pas kebetulan tidak panas banget ya jadi kita jalan-jalan itu asik seperti ini jalannya ini maaf ya videonya agak goyang-goyang karena memang sambil jalan kaki nah ini antara apa namanya ini ada toko emas ini ya ini toko mas tapi bukan jadi kita lanjut dan disini ada toko buah kita terus aja ya kita lanjut aja dan ini ini di penggadaian di sini nih ini penggadaian ya jadi ini boleh masuk lalu kita tetep jalan terus jadi tadi ada toko buah ada penggadaian dan kita nggak usah nyebrang jalan ya jadi belok kesini ini sudah nyampai jadi kita nggak usah nyebrang jalan yang ke situ ini juga penggadaian ini ini di sini nih penggadaian juga semuanya mau beli emas udah gitu penting gitu ya kan Hongkong itu emasnya memang bagus udah gitu ada suratnya jadi bisa digadaikan kita melewati pinggiran sini aja dan ini kita sudah hampir sampai di tokonya nah ini ya ini adalah toko Hongkong ya di sini ini namanya Hongkong dan ini tokonya iya 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 bukan loh itu cantik ya gede banget ya bun ya iya oke itu di toko ini kawan-kawan semua bisa mengangsur ya jadi caranya itu bisa diangsur selama tiga kali di oke tentunya bisa juga jadi sangat memudahkan kita para BMI untuk bisa menabung dan memiliki kemilau kemilau perhiasan yang sangat cantik ini ya jadi jangan menyerah jadi setiap sebulan sekali kita bisa menyisihkan sedikit uang kita untuk menabung emas ini jadi setelah tiga bulan terima kasih